Kita ke berita pertama, sodara belasan kafe di pantai Warna Kupang rusak diterjang Banjirop. Kondisi ini memaksa para pemilik kafe untuk tidak berbisnis sementara waktu. Cuaca buruk yang terjadi malam kemarin berupa Banjirop dengan ketinggian 2 meter menghantam sedikitnya 16 kafe di sepanjang pesisir pantai Warna Oesapa, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa 5, Kota Kupang. Kondisi ini membuat seluruh kafe yang berjejer di pantai ini mengalami kerusakan yang sangat parah. Kerusakan terjadi terutama pada dinding penahan gelombang yang dibuat para pemilik kafe menggunakan batang kayu. Selain itu, sejumlah barang perlengkapan kafe ikut hanyut terbawa Banjirop. Para pemilik kafe mengaku tidak sempat mengelamatkan barang-barang mereka karena Banjirop datang secara tiba-tiba. Ini kejadiannya sudah 2 malam berturut-turut. Tanggal 11, tanggal 12 ya. Ya, 11, 12. Yang terakhir ini di tanggal 12 itu kurang lebih di jam 10. 10 malam ya. Ya, itu yang Banjirop. Yang paling fatal itu pertahanan tanggulnya depan dengan barang-barang yang kita evakuasi yang ya dalam keadaan hirup-hirup. Jadi, itu yang jadi masalah. Ada yang kita tarik cabut-cabut aja, ada yang rusak. Para pemilik kafe mengaku Banjirop telah terjadi pada malam sebelumnya. Namun saat pertama kali, kondisinya tidak separah Banjirop yang terjadi pada malam kemarin. Akibatnya, para pemilik kafe menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Untuk memperbaiki kembali kafe di sepanjang pesisir pantai ini, para pemilik mengaku masih menunggu waktu hingga cuaca buruk berakhir.